Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa Kilas 7 dimanapun anda berada Saya Rica Irma Dianti senang bisa menyapa anda kembali dalam segmen Kilas Dialog Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan bincang-bincang dengan tema Bagaimana pencapaian kinerja Kanwil di tahun 2016 menuju ke tahun 2017 Pemirsa Kilas 7, saat ini kami berada di kantor, kepala kantor di Kanwil Badan Cukai Di Provinsi Kebri khususnya di Kabupaten Karimun saat ini Sudah berada dengan saya Pak Ketua atau maaf selaku kepala Kanwil DJBC Pak Pardia, Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Pak Evi atau tepatnya Pak Raden Evi S ya Beliau sebagai kepala bidang penindakan dan salana operasi Menarik sekali bahasan kita hari ini tentang bagaimana capaian kinerja Kanwil Badan Cukai untuk ke depannya Nah untuk bincang-bincang kita saya awali dengan pertanyaan yang menarik ini Buat Bapak Kepala, Pak Pardia Pak kira-kira nih ya, bagaimana capaian kinerja Kanwil di tahun 2016 Kalau kita bandingkan di tahun 2015 kemarin Dan bagaimana juga capaiannya yang akan datang pada tahun 2017 ini Bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Ica dan selamat ketemu lagi dengan Pemirsa Kilas 7 ya Bahwa memang kalau kita lihat atau kita bandingkan tren Tren kinerja 2015 ke 2016 Ini terjadi peningkatan Signifikan ya? Iya Ada yang signifikan, ada yang peningkatannya tetap seperti biasa Jadi gak terlalu meningkat tajam ya Tapi terus akan ada peningkatan Kami memang kan diberikan tugas ya Tugas terkait dengan mengumpulkan penerimaan Kekas negara ya Kalau kita bandingkan Walaupun 2015 dibandingkan 2016 ini Tingkat pencapaiannya itu tetap tidak 100% Tetapi ada kenaikan Karena 2015 ini tingkat pencapaian cuma sekitar 86% Tetapi di 2016 kita bisa mencapai 92% Jadi dari 230 targetnya 2016 tercapai 210 miliar Hanya saja ini kan target penerimaan kami Karena memang kami juga dibebani untuk memungut pajak lainnya Kalau penerimaan kami kan biar masuk kemudian cukai dan biar keluar Tapi untuk pajak lainnya dalam rangka impor Itu ada PPN, PPH, PPN-PM Ini total ini aja 1,2 triliun Sehingga kalau kita tambahkan dengan penerimaan kami Itu hampir 1,5 triliun di 2016 Kemudian ada sisi lain Extra effort kita Ini terkait dengan penjualan Atau lelang barang-barang hasil penindakan Ini kita selama 2016 juga ada tambahan Yang masuk ke penerimaan negara sebesar kurang lebih 7 miliar Jadi ya cukup banyak Hanya saja memang kalau dibandingkan dengan penerimaan di kanwil yang lain Ini kita belum seberapa Karena memang khasnya kanwil khusus DCPC Kepulauan Rio Ini adalah terkait dengan pengawasan laut Yang mana di tahun 2016 ini kita menindak 280 kali penindakan Ini saya pikir ini luar biasa ya Karena penindakan itu juga tentu ada tindak lanjut hukum Bisa penyidikan, kemudian sanksi administrasi Kemudian status barangnya ditapkan menjadi barang milik negara Atau barang dikuasai negara Dan juga Apa itu Sansi administrasi sudah ya Sansi administrasi Kemudian BMN penyidikan Kemudian status kalau ini nanti penyidikan Atau barang milik negara Juga kita punya kewenangan untuk melelang Kemudian memusnahkan Bahkan kita di effort di 2016 itu banyak yang Kita hibahkan lah Di samping yang kita musnahkan Baik beras, gula Kita nggak mungkin kalau nyumbang kepada masyarakat yang mampu Jadi jumlahnya juga cukup banyak itu Bahkan kalau kami ya Saya Pak Evi ketemu sama pejabat-pejabat Pemda Mereka sangat mengharapkan Kapan hibahkan lagi Kapan nih hibahkan lagi seperti itu Bahkan seolah-olah kayak ini kami Direktur Jendera Bejul Kalau malah menjadi kantor dinas sosial Tapi itu tepat sasaran ya? Kalau untuk penghibahan itu? Kenapa? Apakah itu penghibahan tepat sasarannya? Ya memang dari sisi undang-undang kami Langkah hibah itu memungkinkan Karena hibah ini keputusannya adalah keputusan Menteri Keuangan Walaupun dalam jumlah tertentu Ini cukup diputuskan di KPKNL Batam Jadi cukup biokrasinya cukup sederhana Kemudian masyarakat tepat sasaran atau tidak Memang proses pengajuan hibah ini Ya sederhana Hanya saja memang Untuk si penerima hibah Kita kan juga sinergi dengan dinas sosial sempat Pemerintah daerah sempat ya? Ya betul Sehingga mereka yang tahu persis Kondisi siapa saja yang tidak mampu Datanya ada Terus kita fasilitasi itu Biar Bia Cuki punya andil Untuk sedikit mensejahterakan masyarakatnya Seperti itu Itu di seluruh wilayah Kepri ya? Untuk posisinya karena di Karimun Tidak saja orang Karimun ya? Oh iya Kita kan pernah menghibahkan juga Ke Lingga Kemudian ke Meranti Ke Tanjung Pinang Jadi tidak hanya Karimun saja Tidak hanya Karimun Ya memang waktu itu awal-awal ya Pak FI ya Itu prioritas di Karimun Karena memang kita juga berat Oh ini tetangga terdekat kita Iya benar Betul ya Karena Kanwil berada di posisi wilayah Kabupaten Karimun ya Kabupaten Jumbalai Karimun Terima kasih Pak Dan kita lanjutkan pemisah Dengan Pak Evi Pak Evi ini menarik nih pertanyaannya Kira-kira nih Berapa kekuatan armada Yang dimiliki kapal patroli di Kanwil ini Pak? Karena kan kapal kanwil ini Yang akan bertugas menangkap Bisa udah tau di daerah laut ya Pak ya Bagaimana itu Pak? Ya Terima kasih Pak Eija Kanwil di tuatuan jumlah biasa Juga khusus Guan Reo Ya karena kanwil khusus Dimana 96% nya adalah air Yang lebih besar Iya betul Kita mau ngomong Coverit area nya ini Emang harus pengawasan di praira laut di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Selat Pilip, sehingga kami mendukung dengan armada di Tanjung Balik Kalimun ini ada untuk kekuatan kapal FPB, pas patrol boat, itu ada 24, itu meliputi ada yang 60 meter, satu, kemudian ada 38, yang dua, kemudian ada 28 aluminium, dan juga 28 yang rehab, nah ditambah ada tujuh yang VSG, Meri Senter Vessel yang buatan Lusen, Jerman, ada tujuh, kemudian ditambah lagi dengan 13 kapal patroli pusurgap yang panjang 15 meter, ada yang menggunakan 3 mesin tempel, maupun 4 mesin tempel, inilah kekuatan kapal kami yang mendukung tugas-tugas pengawasan di lalu. Oke, itu ada hubungan yang mungkin bekerja sama dengan pihak kepolisian, bahkan perhubungan, mereka juga punya kapal patroli tentunya, itu bagaimana itu Pak? Ya, intinya kami dalam mendukung tugas yang telah disampaikan di pengawasan yang telah dirinta oleh Bapak Presiden, ya, memang pengawasan khususnya di Selat Malaka ini kerawannya sangat tinggi, khususnya di Alki 1 ini, ya kalau kekuatan dunia saya, Alki 1 ini memang kerawannya sangat tinggi, khususnya Selat Malaka inilah yang sangat tinggi ya, karena banyak kapal-kapal niaga dan banyak kapal-kapal yang penyelundup, nah, dengan kekuatan yang di kami, mungkin belum cukup, Nah, makanya ada satga-satga selain kunyak dunia patroli laut, ya ada dari Latamal, ya kan ada Antamal 1, Antamal 4, ada masak-masak lamalnya juga, kami berkoordinasi, bersenergi dengan mereka, ya, teman-teman itu, mesasih gagum, juga dari Depol Air, ya, Bolda Sumatera Utara, Bolda Gepri, yang seling, kita seling bersenergi, khususnya untuk menutup, eh, Tanjung Sengkuang kemarin juga, di Latam, kemudian juga menutup, menutup kegiatan ilegal di, eh, Tanjung Bilasan, Provinsi Sumatera Utara, inilah, eh, hingga hari ini pun kami, eh, berkoordinasi selain bersenergi, dengan teman-teman yang gagum, yang punya unit satgas di laut, dan juga dari, ada Pak Kamla juga, karena, inilah pula operasi yang kami jalankan, dalam satu tahun, kami ada operasi yang seling bersenergi dengan, eh, Pol Air, dengan Pak Kamla, wah, menarik ya, kekuatannya sangat luar biasa itu, Pak. Pemirsa, kita lanjutkan lagi dengan Pak Fadja, selaku Kepala Kanwil DJBC Gepri, Bapak, tadi menarik saya tentang Hibah, ya, tentang Hibah, jadi berapa kali itu Hibah yang diberikan di tahun 2016, kemudian juga mungkin perbandingan dengan 2015 di Provinsi Gepri, Pak. Tapi kita tahan dulu jawabannya, Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini.